Hai, ini Coach Cynthia. Selamat datang kembali di video blog ini. Nah, di sini saya terinspirasi untuk men-sharing pada Anda karena saya sering ketemu bisnis owner yang sebetulnya sudah pernah sukses. Mereka sudah pernah mendapatkan kekayaan dari suatu bisnis, tapi sekarang frustrasi kenapa di bisnis lainnya kurang sukses. Jadi contohnya begini, saya punya ex-client yang dia dulu mendapatkan banyak uang karena dia masuk ke sebuah industri dan industri itu memang lagi booming. Dan pada saat itu dia yang mendapatkan banyak deal, dia yang banyak jualan dan memang dia seorang yang hebat sekali jualannya. Dan pada saat itu perusahaan dia dan dia memang pemilik, tapi perusahaan dia jadi meningkat. Nah, di situasi seperti itu sebetulnya, yes, Anda mendapatkan kekayaan dengan metode seperti itu. Tapi kalau Anda lihat, peran Anda di perusahaan Anda adalah sebagai karyawan. Karena keterampilan Anda menjual, maka profit atau sales Anda bagus dan perkembangan usahanya bagus. Biarpun Anda seorang pemilik, saya tidak memikirkan posisi, tapi peran dan pola pikir Anda pada saat Anda menjalankan bisnis itu adalah pola pikir seorang karyawan. Nah, pada saat Anda sekarang bilang, oke saya sekarang mau jadi pengusaha nih, saya mau jadi pemiliknya aja, saya tidak mau yang jualan. Nah, banyak orang termasuk orang itu juga akan mendapatkan problem. Kenapa? Karena mindset Anda pada saat Anda mengerjakan hal-hal demi penjualan itu berbeda dengan mindset yang Anda butuhkan nanti kalau misalnya Anda membangun bisnis di mana bukan Anda lagi yang jual. Contohnya, Anda harus tahu bagaimana rekrut orang. Bukan hanya rekrut orang, tapi bagaimana mendevelop orang itu. Bagaimana memanage supaya orang itu mengerjakan apa yang semestinya dia kerjakan. Jadi, Anda harus belajar menjadi manager bukan hanya pergi menjual ke klien-klien Anda sendiri. Dan Anda juga harus bisa membuat sistem perusahaan supaya perusahaan itu nantinya punya manager yang bisa memanage orang sales Anda. Jadi, Anda sekarang boleh menjadi pemiliknya saja. Nah, ada juga, jadi di situ Anda di masa lalu Anda sudah menjadi kaya karena Anda yang jualan. Anda punya mindset karyawan di situ, tapi sekarang Anda harus naik ke level manager untuk memanage orang itu dan juga eventually juga mempunyai manager untuk memanage tim Anda. Jadi, di situ ada langkah-langkah yang Anda belum pernah lalui. Jadi, jangan frustrasi dulu kalau sekarang kayaknya susah. Karena sekarang Anda mau membangun kekayaan dengan menjadi pemilik usaha, bukan lagi sebagai peran atau pola pikir karyawan. Tentunya, Anda harus belajar lagi. Ini sesuatu situasi yang berbeda. Ada juga orang yang membangun kekayaannya dulu gara-gara kerja sendiri. Jadi, little-little to me. Semuanya dia bukan hanya jualan saja, keuangan, operasional, segala macam dia. Nah, terus karena dia bilang, oh saya capek, saya mau bikin lagi usaha, tapi bukan saya yang aktif di situ. Saya mau orang lain yang jalanin. Sama saja, jadi karena dulu Anda yang superman, sekarang Anda harus cari orang yang bisa duduk di posisi Anda dan melakukan hal-hal sehari-hari. Nah, orang itu tidak otomatis akan bisa. Anda juga harus menginvestasikan waktu membangun sistem dan mentraining orang itu, memanage orang itu, sampai dia bisa, baru Anda so-called bisa menjadi seorang yang mendapatkan pasif income. Oke, itu satu. Dan ada juga orang yang pernah sukses, pernah kaya, dan dulu dia merangkap, bukan hanya pengusaha, tapi merangkap business manager. Jadi, dia yang memanage orangnya. Kalau dia yang jadi CEO, kalau dia yang jadi COO, kalau dia yang jadi finance manager, kalau dia yang jadi sales manager, jalan. Nah, terus abis itu, of course, dia bilang, well, saya sekarang mau lebih banyak free time, dan jadi saya juga nggak mau jadi manager. Tapi pertanyaan saya, apakah Anda sudah meninggalkan management system? Karena kalau bilang, well, saya harus hire orang baru untuk memanage team saya, belum tentu orang baru itu mengerti dan mengikuti apa yang Anda lakukan dengan sukses. Bisa jadi dia bawa sistemnya dia sendiri, jadi mulai dari nol lagi. Nah, makanya mungkin pada saat itu, it's not just, bukan hanya meng-hiring orang, terus abis itu lempar bola ke dia, tapi bagaimana caranya sebelum Anda mengalihkan management responsibility Anda ke dia, Anda sudah meninggalkan, oke, ini management system. Kita tuh punya meeting ini, ini, ini setiap hari Senin, untuk mengkoordinasi ini, ini, ini. Dan ini laporan scoreboard, atau dashboard, atau KPI di bisnis kita. Ini cara kita memonitor hasil. Ini sudah ada, ini sistemnya sudah ada. Jadi, dia tinggal menjalankan sistem yang sudah ada. Di situ, dia akan lebih terarah. Oke, mungkin dia ada input, ya boleh, tapi jangan mulai dari nol. Oke? Jadi, di situlah challenge Anda sekarang, kalau misalnya Anda tidak mau lagi menjadi manager. Ada juga orang yang kaya karena dia investasi. Contohnya, saya mendapatkan kekayaan banyak, karena saya taruh duit di perusahaan orang lain, dia yang running, tapi saya memberikan duit. Nah, duit itu kontribusi yang penting. Maksudnya, ya itu kapital. Saya juga punya hak, dan saya bisa bilang saya kerja, tapi bukan saya yang kerja, duit saya yang kerja. Tapi kalau dilihat, nah sekarang misalnya, well, saya sudah sukses di situ, terus habisnya sekarang saya mau bikin perusahaan sendiri, saya nggak mau sharing sama orang, 100% harus punya saya, kok nggak jalan? Well, last time, terakhir kalinya, Anda tuh dapet duit banyak, gara-gara Anda deposit duit ke orang. Nah, orang itu yang menjalankan operasional, dia yang memanage team, dia yang deal sama klien, Anda ongkang-ongkang kaki dapet duit. Artinya, pada saat itu, Anda sudah bisa menjadi seorang investor yang bijaksana, tapi sekarang, kalau misalnya Anda mau mendapatkan duit full, dengan 100% shareholding-nya Anda, tidak pakai orang lain, artinya Anda juga harus tahu skill operasional, Anda juga harus bisa menjual, Anda harus bisa memimpin team, Anda harus menjadi management system, kembali lagi seperti yang tadi saya ngomong, tidak lagi hanya menunggu uangnya berkembang. Nah, di masa-masa teknologi ini, kita juga sudah mulai melihat banyak startup, yang mulai men-startup bisnis, dan mendapatkan banyak uang, lewat venture capital, atau lewat angel investor. Nah, di sini ada lagi, di mana kita masuk ke dunia entrepreneurship, jauh lebih cepat. Jadi, ada orang yang punya banyak duit, karena dia pinter jual ide, dan banyak investor, venture capitalist, angel investor, masukin duit. Tapi, dalam 1-2 tahun kemudian, profitnya nol. Ya, bahkan cash flow-nya minus. Why? Kok dikasih billions and billions of dollars, nggak cukup? Karena, pada saat itu, Anda menjadi peran entrepreneur. Tapi, Anda tidak bisa memanage operational. Anda tidak bisa memanage business. Anda cuma bisa jualan sebuah konsep, orang jadi tertarik, tapi mungkin Anda tidak punya backup team, Anda tidak punya partner, Anda tidak punya kapabilitas sendiri, untuk melanjutkan duit itu, memanage operational, mengembangkan duit itu menjadi profit, dan extra cash flow, bukannya menjadi surut. Right? So, again, you know, Anda sudah tahu cara making money as an entrepreneur, ya, orang yang menjual ide, dan mendapatkan investasi, tapi, apakah Anda sudah tahu, level yang di bawahnya, which is being a manager, being a business owner, ya, seperti itu. Jadi, kadang-kadang kita lompat terlalu jauh di atas, tapi kita belum punya fondasi yang kuat. Jadi, disitulah kenapa saya terinspirasi sharing video blog ini, karena saya tahu, banyak Anda itu sebetulnya orang yang sudah sukses, dan Anda sudah punya kapabilitas di level tertentu. Dan mungkin sekarang Anda mengalami frustrasi atau challenge, karena Anda sudah mulai main di kolam, atau di level berikutnya, atau mungkin Anda sudah di level yang tinggi dulunya, dan Anda belum mempunyai fondasi yang kuat. Jadi, dalam proses belajar ini, silahkan Anda refleksikan ke diri sendiri. Dulu Anda itu mencapai kekayaan dari level mana? Sebagai karyawan, kerja sendiri, manager, investor, entrepreneur, atau di mana? Ya, dan sekarang, kalau misalnya Anda sudah punya mainan baru, Anda itu diminta untuk main di level mana? Nah, jangan-jangan levelnya beda, makanya Anda frustrasi. Jadi, sabarlah dengan diri Anda sendiri. Yakinilah bahwa sebetulnya ini cuma gara-gara ganti level saja. Banyak sekali coaches, atau banyak sekali resources yang Anda bisa gunakan untuk meningkatkan hasil Anda. dan yang penting adalah sebelum kita investasi lagi di bisnis, investasi lagi di strategi, investasikanlah di diri Anda sendiri. Karena orang yang naik turun level itu Anda. Jadi, kalau Anda tidak tahu bedanya skill, antara kerja sendiri, atau jadi manager, atau jadi investor, nah inilah yang kita harus bimbing Anda untuk mengenal dahulu sebelum kita mulai cari buang-buang duit untuk investasi kiri-kanan. Oke? So, dengan video blog ini, silakan refleksikan untuk diri Anda sendiri, and I will see you in the next video blog. selamat menikmati.